Polisi bernama Aibda Christine Panjaitan yang merupakan penyidik unit PPA Polrestabes Medan diduga melakukan penganiayaan terhadap salah satu ASN kantor camat Medan Baru bernama Hesti Sitorus. Menurut pengakuan Aibda Christine, tidak ada penganiayaan terhadap Hesti di ruang penyidik PPA Polrestabes Medan. Namun memang benar, sempat terjadi keributan di dalam ruangan PPA Polrestabes Medan saat Hesti mengantar dua terlapor kasus penganiayaan bernama Rosyanti Ginting dan bernama Rika Ginting. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Vian di sana. Halo Vian. Ya, halo rekan Pirda. Vian, bisa Anda informasikan kapan kejadian keributan dan dugaan penganiayaan tersebut terjadi? Ya, baik rekan Pirda dan juga para tribun di rumah. Ya, saya informasikan bahwasannya kejadian keributan yang terjadi di Polrestabes Medan terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022. Saat itu Hesti, seorang ASN ini mendatangi Polrestabes Medan bersama dua orang terlapor. Saat itu terjadi keributan antara penyidik dengan Hesti ini. Baik, begitu rekan Pirda. Apa menyebab dari Aibda Christine Panjaitan ini dituding melakukan penganiayaan terhadap teman terlapor atas kasus penganiayaan? Ya, baik rekan Pirda. Keterangan dari Aibda Christine ini, pada saat itu dia sedang melakukan pemeriksaan di dalam ruang penyidik. Namun, tiba-tiba Hesti seorang ASN ini datang bersama dua orang terlapor, mendatangi dan langsung membuat keonaran di dalam ruangan penyidik tersebut. Kemudian penyidik ini mengatakan bahwasannya apa kapasitas dari Hesti sendiri terkait dalam persoalan tersebut. Namun, Hesti tetap ngotot bahwasannya dia merupakan teman-teman dari terlapor ini dan harus dijadikan saksi oleh polisi. Namun, polisi mengatakan bahwasannya mereka saat itu telah bekerja sesuai dengan SOP-nya. Namun, Hesti ini tidak terima dan terjadi keributan di situ karena Hesti sempat ingin merekam suasana di ruang penyidik Korestabes Medan tersebut. Namun, pihak polisi menghalang-halangi aksi dari Hesti itu, mereka pun sempat tolak-tolakan begitu di dalam. Karena penyidik menyuruh Hesti ini untuk keluar dari ruang penyidik karena tidak ada kepentingan apapun di dalam perkara ini. Baik, begitu. Kemudian, Alfian, apa alasan dari penyidik sendiri tidak menjadikan Hesti ini sebagai saksi dari kasus pengenai yang dilakukan oleh dua orang rekannya? Ya, baik, Rekan Pirda. Dari keteranganan polisi, alasan polisi tidak melibatkan Hesti ini sebagai saksi. Menurut keterangan dari korban penganian tersebut yang membuat laporan, bahwasannya nama Hesti ini memang tidak ada di dalam BAP. Sehingga polisi tidak memanggil Hesti ini sebagai saksi sejauh ini. Namun, kata polisi, kalaupun memang dari terlapor ataupun pihak lapor, ada menyebutkan nama Hesti ini berada di TKP kejadian. Dan menyaksikan kejadian itu, polisi mengatakan akan, ke depannya akan memanggil si Hesti ini sebagai saksi. Namun, sejauh ini polisi katanya masih memeriksa saksi dari terlapor yang merupakan teman Hesti. Baik, begitu. Baik, terima kasih Rekan Jurnalis dari Tribun Medan Alvian atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Vian juga sudah menghimpun keterangan dari Aibda Christine Panjaitan, penyedik unit PPA Polis Tampas Medan. Berikut liputannya untuk Anda. 24, di mana saya bersama dengan tim, juga anggota ASN, PHL yang ada di unit PPA, sedang berada di ruangan. Nah, di saat itu kami baru menyiapkan berkas yang mau kami periksa, ada yang mau datang, kami akan melayani masyarakat. Terus, di situ tiba-tiba ada suara dari lorong pintu masuk, berteriak-berteriak dengan mengatakan, yang mana ruangan Ibu Christina, yang mana ruangan Ibu Christina. Nah, sambil mengintip empat orang perempuan yang tidak saya kenal. Terus, dilihat sama ASN, cari siapa Bu, kata ASN pada mereka berumat ini. Dibilang, mencari Ibu Christina, yang mana ruangannya. Begitu dia bilang, ditanya burung ginting ini. Terus, dibilang, ini ruangannya, Bu. Nah, di antara mereka berempat, sempat bertengkar, kan sudah aku bilang, ini ruangannya, ini ruangannya. Habis itu, ASN menunjukkan, mereka menanyakan, yang mana orangnya. Terus, menunjukkan sama ASN kita di ruangan, itu Ibu nya ada di dalam. Terus, saya menghampirin, mengatakan, sambil duduk di situ, Saya orangnya, Bu, apa yang bisa saya bantu sama Ibu? Saya bilang, terus dia nunjuk-nunjukkan, Kenapa kau naikkan sidiknya? Kenapa kau panggil orang ini tersangka? Apa buktimu? Apa anjemu? Dia bilang ke saya. Ibu, ada keperluan apa datang kemari? Saya bilang sama si buru turus ini, tadi awalnya saya nggak tahu, baru saya tahu dia buru turus. Terus, dia bilang sama saya, saya ada berada di ruang, di tempat kejadian. Kenapa tidak kau periksa? Loh, Ibu, tenang dulu. Ibu siapa? Keperluannya apa? Terus, datang buru ginting dua mengatakan kepada saya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!